Hai cofrens, kali ini kita akan belajar mengenai energi. Di sini ada bola bermasa 0,1 kg di sepak dengan kecepatan 10 m per second. Jika sudut elevasinya adalah 30 derajat dan percepatan gravitasi adalah 10 m per second kuadrat, kita diminta untuk menentukan energi potensial gravitasi bola pada titik tertinggi dan nilai titik tertinggi atau ketinggian maksimum dari bola. Kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal. Ada M atau masa bola, yaitu 0,1 kg, lalu V0 atau kecepatan awalnya, yaitu 10 m per second, dan alfa atau sudut elevasi yang merupakan sudut kemiringan dari V0 terhadap arah horizontal, yaitu 30 derajat, dan G atau percepatan gravitasi 10 m per second kuadrat. Yang ditanyakan di soal ini adalah EPmax atau energi potensial pada titik tertinggi dan Hmax atau titik tertinggi dari bola. Untuk menjawabnya, kita pahami dulu gerak parabola yang terjadi pada bola di soal ini. Di sini, bola memiliki kecepatan awal sebesar V0, yaitu 10 m per second, di mana dia disepak dengan sudut elevasi atau alfa sebesar 30 derajat. Nah, di sini, kecepatan awal dari bola itu bisa kita uraikan menjadi V0, x di arah horizontal, dan diuraikan menjadi V0, y di arah vertikal, di mana di sini V0, x adalah V0, x cos alfa, dan V0, y adalah V0, x sin alfa. Di sini, karena kita tahu nilai V0 dan juga alfa, bisa kita substitusikan saja dan kita hitung bahwa V0, x nilainya adalah 5 akar 3 m per second, sedangkan V0, y nilainya adalah 10 x sin 30 derajat, yaitu 5 m per second. Jadi, kita dapatkan hasil pengurayan V0 di kondisi ke-0-nya, dan di sini kita tahu bahwa V0 kuadrat adalah V0, x kuadrat ditambah V0, y kuadrat. Jadi, di sini kita dapatkan V0 kuadrat sendiri nilainya adalah 100. Selanjutnya, kita akan meninjau di kondisi H max, di mana di H max itu ada Vx dan juga Vy. Kita lihat di bagian gambar ini, kita lihat bahwa di sini Vx sama dengan V0 cos alfa, jadi Vx sama dengan 5 akar 3 m per second, sedangkan di sini Vy sama dengan 0, jadi kita tulis juga bahwa Vy sama dengan 0. Vx adalah komponen kecepatan di arah sumbu X di titik tertinggi, dan Vy adalah komponen kecepatan di arah sumbu Y di titik tertinggi. Sehingga kita dapatkan di posisi tertinggi ini, Vmax kuadrat sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana berlaku Em sama dengan Ek ditambah Ep, atau energi mekanik, yaitu Em, sama dengan energi kinetik, atau Ek ditambah energi potensial, atau Ep, di mana nilainya adalah konstan karena energi mekanik ini kekal. Nah, Ep sendiri adalah energi potensial yang merupakan perkalian dari M dikali G dikali H, atau masa benda dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda di posisi yang kita tinjau. Lalu ada Ek atau energi kinetik, yaitu setengah MV kuadrat, atau setengah dikalikan masa benda dikali kecepatan benda di kondisi yang kita tinjau dikuadratkan. Di sini berarti bisa kita tuliskan Ek0 ditambah Ep0 sama dengan Ekmax ditambah Epmax, atau energi kinetik dikondisi ke-0, yaitu ketika bola itu baru ditendang, jadi dikondisi masih menyentuh tanah, ditambahkan Ep0, yaitu energi potensial dikondisi ke-0, sama dengan Ekmax atau energi kinetik dikondisi ketinggian maksimum, ditambah Epmax, yaitu energi potensial diketinggian maksimum. Di sini kita bisa uraikan menjadi setengah MV0 kuadrat ditambah MGH0, sama dengan setengah MVmax kuadrat ditambah Epmax. Di H0 sendiri nilainya adalah 0 meter, karena ketinggiannya adalah 0 meter, karena tepat di atas permukaan tanah. Sehingga bisa kita substitusikan di sini nilai ketinggiannya adalah H0, yaitu 0, kemudian kita substitusikan nilai lainnya yang kita ketahui, V0 kuadrat adalah 10 kuadrat, dan Vmax kuadrat nilainya adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, yaitu nilainya adalah 5 akar 3 kuadrat. Sehingga di sini kita dapatkan nilai Epmax adalah 1,25 J. Nah, kita tahu nilai Epmax, kita tahu rumus Ep juga, jadi kita bisa uraikan Epmax menjadi M kali G kali Hmax, sama dengan 1,25. Kita diminta untuk mencari Hmax, jadi kita tinggal substitusikan M dan G-nya, sehingga kita dapatkan persamaan 0,1 dikali 10 dikali Hmax sama dengan 1,25. Kita dapatkan bahwa Hmax atau ketinggian maksimum adalah 1,25 meter. Jadi di soal ini, energi potensial gravitasi bola di titik tertinggi adalah 1,25 J, sedangkan titik tertingginya adalah 1,25 meter. Begitu kofren, sampai jumpa di soal berikutnya.